Pemeriksa kelangkaan solar terjadi di Tangerang, antrian panjang truk berbahan bakar solar mengular di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan akibat antrian truk berburu solar, ruas jalan penghubung Bogor dan Tangerang ini nyaris lumpuh karena dijadikan lokasi parkir dadakan para pengemudi untuk mengisi solar. Antrian panjang truk pengangkut tanah terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Para pengemudi terpaksa menipikan kendaraannya di pinggir jalan sambil menunggu solar datang. Antrian truk membuat Jalan Raya Penghubung antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang menjadi lumpuh karena ruas jalan menjadi lokasi parkir dadakan para pengemudi yang menunggu solar datang. Bahkan para pengguna jalan lain seperti pengendara sepeda motor harus menyalip di antara besarnya truk pengangkut tanah yang tak bergerak di tengah jalan. Sebagian pengemudi terpaksa keluar dari truk karena tidak berani melanjutkan perjalanan dengan solar yang menipis di tangki truk. Dari semalam jam, ya lumpuh total. Total aja lah udah gak bisa kemana-mana. Kenapa pak? Karena solar doang gak ada solar, udah. Pusing gak ada solar lah pak, gak bisa jalan semua. Jadi tersebut pada antri nih? Iya pada antri. Terus keadaan kapan kedatangan solar ini? Kalau datangnya sih burang tahu pak, belum ada info juga sih dari pengawasnya. Jadi belum ada kebaca nih untuk kedatangan solar? Iya belum ada pak. Para sopir truk dan warga ini berharap Pertamina segera melakukan pengiriman BBM jenis solar. Karena berdampak pada aktivitas masyarakat khususnya para sopir truk. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Anyus Maborkan. Pemirsa paus sperma ditemukan tewas terdampar di perairan laut Kampung Tomolol, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Gaya. Diduga paus tewas disebabkan faktor usia. Warga distrik Misal Timur, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Gaya dikejutkan dengan penemuan seekor paus terdampar di sekitar perairan laut Kampung Tomolol. Naas, paus ditemukan tak bernyawa, diduga tewas disebabkan faktor usia. Paus sperma ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa dan mengeluarkan banyak darah. Setelah menemukan bangkai paus, warga langsung menghubungi pihak berwenang. Dari pemeriksaan pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan, bangkai paus merupakan jenis paus sperma. Yang memiliki berat badan sekitar 182 ton dengan panjang sekitar 16 meter, lebar badan 6 meter, dan lebar ekor paus 2,5 meter. Diduga matinya mamalia laut dengan nama latin viseter makrosefalus itu disebabkan karena faktor usia. Pasalnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Bangkai mamalia kemudian dievakuasi jauh dari permukiman warga agar proses pembusukan bangkai paus tidak mengganggu aktivitas. Dari Kampung Tomolol, Raja Ampat, Papua Barat Gaya, Chandri Suripati, Ainews, Melaporkan. Pemirsa Gunung Ile lewat obi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi sebanyak lima kali. Hal ini mengakibatkan hujan abu vulkanik di tujuh desa sekitar lering gunung. Erupsi Gunung Ile lewat obi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terjadi sejak Jumat pagi. Terhitung terjadi tiga kali erupsi dengan tinggi kolom abu berkisar antara 500 hingga 900 meter. Erupsi yang disertai gemuruh ini menyebabkan hujan abu pada dua kecamatan yang tersebar pada tujuh desa di sekitar lering gunung, yakni desa Nawakote, desa Hokeng Jaya, desa Boru, desa Padang Pasir, desa Kelatanlo, desa Pululerah, dan desa Duli Pali. Saat ini status gunung Ile lewat obi laki-laki berada pada level 2 waspada. Warga pun dihima menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hingga saat ini erupsi masih terus terjadi, meski demikian warga di sekitar gunung belum mau mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ayus melaporkan. Pemirsa puluhan lapak barang bekas dan satu unit truk di kawasan kembangan Jakarta Barat Jumat dini hari tangus terbakar. Banyaknya bahan material maupun membuat api sulit untuk dipadamkan. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Obaran api melalap puluhan lapak barang bekas dan satu unit truk di yang berada di Jalan Joglo, Gang Marang, RT1, RW3, Keluruhan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Tugas madam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya menghadamkan api. Madaman dilakukan dari berbagai sudut lantaran api telah meluas di lapak seluas 3.000 meter persegi tersebut. Banyaknya bahan maupun material yang sudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dari satu lapak ke lapak lainnya. Selain itu sempitnya akses menuju lokasi dan banyaknya tumpukan barang bekas di lokasi tersebut membuat api sulit dipadamkan. Meski demikian belum diketahui penyebab pasti kebakaran dari mana sumber api berasal. Pasalnya api secara tiba-tiba dan langsung membesar. RT1, RT1, RW3, Keluruhan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Tapi yang kebakar itu lapak. Lapak apa, Pak? Lapak, ya apa aja. Namanya lapak, ada segala plastik, segala macam apa tuh. Sisi-sisi bakat kulkas, kutuburin. Bunda memandamkan api, sedikitnya belasan unit mobil pandam kebakaran, serta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Sementara kasus ini tangani posek kepolisian sektor kembangan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Ryo Manik melaporkan. Sementara kebakaran melanda sebuah bangunan gazebo di rumah warga di kawasan Loci, Kota Bogor, Jawa Barat hingga diwarnai letupan kencang Jumat pagi. Akibatnya, satu unit mobil ini aris hangus, usaha sebagian bodinya terpanggang. Sementara dari pemeriksaan unit demkar di lokasi, kebakaran diduga kors rating listrik. Kepanikan warga terlihat saat kebakaran melanda sebuah bangunan gazebo di rumah warga komplek IPB Sindang Barang Kelorahan Loci, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Kebaran api bahkan nyaris merambat ke atap gedung SD yang berada di sebelahnya. Selain kebakaran, juga diwarnai letupan hingga membuat warga berhamburan. Akibatnya, satu unit mobil di karasinya, Riz terbakar usaha sebagian bodinya terpanggang. Beruntung, kebakaran terkendali setelah warga saling bahu-membahu menyiram air seadanya. Empat unit demkar yang diterjunkan, kesulitan menjangkau lokasi lantaran jalan yang sempit. Pemirsa puluhan emak-emak dan anak keluarga Kelorahan Jomblang, Kecematan Candi Sari, Kota Semarang dilarikan ke sejumlah rumah sakit, usai menyantap makanan pada acara arisan. Diduga, para korban mengalami keracunan menyantap makanan mie goreng yang dipesan salah satu catering. 85 warga Kelorahan Jomblang, Kecematan Candi Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, mengalami sakit bersamaan, usai menyantap hidangan di acara arisan warga. Keadaan yang makin parah membuat 20 orang di antaranya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Hampir seluruh korban mengalami gejala sakit perut, mual dan pusing secara bersamaan. Warga mengalami gejala keracunan usai sehari setelah datang ke sebuah acara arisan. Diduga, warga keracunan usai menyantap mie goreng. Mie goreng tersebut dipesan dari sebuah catering yang sudah sering kali dipesan oleh warga. Sementara itu, polisi sudah mengambil sampel makanan untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Saya menyajikan mie goreng, tau basur, daru bisok sama kacang. Pas makan pun gak apa-apa mas. Terus besok, kalau saya ya mas, besok paginya habis subuh itu sudah perut sakit. Perut saya sudah sakit sekali. Kami koordinasi dengan pihak busis mas. Sementara, masih kita adakan lab makanan, terutama adalah mie kering yang sudah dikirim pas ke semasa di Lama. Itu hasilnya nanti menunggu, kalau ada proses. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristia Dianyus melaporkan. Ya, sayang sekali ya kejadian ini terulang. Bahkan lalu ini dalam sepekan ini kali kedua loh, ada informasi yang disampaikan lintas lagi mengenai keracunan. Dan ini nampaknya harus diperhatikan, terutama bagi pihak catering untuk QC-nya, atau quality control-nya, quality control-nya, supaya tidak terulang lagi ya kejadian seperti ini.